Intro Dikabarkan dari World Hotel Bandengan, Tabora, Jakarta Barat, Sabtu 9 Maret 2024 Dalam rangka, PRA mempersiapkan inaugurasi Prabowo Gibran, Pesta Rakyat pada pelatikan Presiden dan Wakil Presiden Sejumlah perwakilan dan lawan gelar kompersi PERS untuk menyatakan pernyataan sikap Dalam press conference disampaikan satu diantara agenda utama adalah terkait persiapan acara inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 Yang kedua dukungan inaugurasi kepada pendanggung jawab agar segera dilantik menjadi Komisaris Utama Pertamina Kita ada dengan pencipta seni karena kegagungan gelarawan 02 ataupun gelarawan Prabowo Gibran Untuk mengadakan acara Pesta Rakyat di waktu pelantikan Prabowo Gibran di luar Oktober Itu yang pertama Yang kedua, mengenalkan penahunia dari acara kita ini adalah Bapak Haidat Alwi Sebagai penahunia, juga sebagai pemimpinan kita Sosok Haidat Alwi begitu penting di mata relawan Beliau telah mengayomi para relawan Jokowi yang juga menjadi Bapak Asuk sejumlah relawan Prabowo Gibran Mewakili semua relawan, Koordinator Relawan Inaugurasi Prabowo Gibran JS Maestra di kawasan Tambora, Jakarta Barat mengusulkan Bapak Haidat Alwi untuk mengisi Jabatan Komisaris Utama Pertamina Bagi para relawan, Bapak Haidat Alwi adalah tokoh dan Bapak bagi semua relawan Selain itu, latar belakang Bapak Haidat Alwi yang merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung Dirasa sangat tepat untuk mengisi Jabatan Komisaris Utama Harapan dari kami, semoga Bapak Haidat Alwi sebagai penanggung jawab utama dari acara inaugurasi ini Kami bisa menjadi Komisaris Utama Memohon kepada Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Segera, segera melantik beliau sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Itu harapan kami yang paling besar Karena kami di bawah naungan beliau Kalau perjuangan Pak Haidat selama ini Dia banyak membina relawan-relawan Presiden Jokowi Dan di 2024 ini banyak relawan-relawan Prabowo Gibran yang dibinanya Dan ikut turun langsung Door-to-door kepada rakyat dari Papua, dari Aceh, dari Sulawesi Dia turun langsung untuk memenangkan Prabowo Gibran Bagi bapaknya para relawan? Ya, dia tokoh dan bapak relawan bagi kami Acara selanjutnya dengan Bang Aidar Kami menunggu juga hasil KPU tanggal 20 Maret Ya kan? Apapun keputusan KPU kami terima Kami terima keputusan KPU Setelah itu kami akan mengadakan pertemuan seluruh yang tergabung dalam acara inaugurasi Untuk pembentukan Panizia Kami berharap Setelah pengumuman KPU Semua rakyat kembali bersatu Yang selama waktu Pilpres terpecah-pecah Karena beda pilihan Jadi mari kita bersatu semua Di acara Pesta Rakyat ini Kita bersatu menikmati Merayakan Karena kita akan menyediakan UMKM Gratis makan rakyat di acara ini Semoga acara ini bisa terlaksana dan lancar Itu harapan kami Elhanja Karya, pemimpin masa depan, mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!